Kita lanjutkan materinya yang kemarin. Mister, mister, bisa ada PAS. Pekerjaan PAS dan CEP 10 dan 11. Bisa minggu depan ada PAS. Ya. PTS, mister. Oke, ini ya. Di halaman 200 ya. Tekstbook, halaman 200. Kita melanjutkan ini. Untuk 1 ton, itu adalah 1000 kilogram. 1 quintal, itu sama dengan 100 kilogram. 1 ounce, itu sama dengan 1 hektogram. Jadi sama kayak hektogram. Berarti kalau diubah dari 1 kilo, itu adalah 10 ounce. Kemudian 1 kilo sendiri itu bisa diubah menjadi 2 ounce. Ini aja. Oke, nomor 15. Express, express mass in the state unit. Ini, nyatakan tiap-tiap masanya di dalam satuan yang sudah ditetapkan. 5400 kilogram diubah menjadi quintal. Ya, karena 1 quintal itu di sini adalah 100 kilogram. Maka kalau diubah dari kilogram ke quintal, itu kita bagi ya. Maka jadinya 5400 dibagi dengan 154 quintal. Ayo, diisi. Oke, untuk yang B. 9000 kilogram in ton. Diubah ke dalam bentuk ton. 1 ton di situ adalah 1000 kilogram. Maka 9000 kilogram di sini, kita bagi dengan 1000. sehingga hasilnya adalah 9 ton. Nih. Ayo langsung dibuka, Jinso. Page 200. Ayo, enggak lah Mbak Nulis itu masih yang. Ayo, diisi. Diambil pensilnya atau alat tulisnya. Ini ya. Bisa kamu lihat ya. Halaman 200, nomor 15. Oke, lanjut. Ke nomor 16. Express its mass in kilogram. Nyatakan tiap-tiap masanya dalam kilogram. 530 pond. Berapa kilogram? Maka kita lihat. 1 kilogram di sini adalah 2 pond. Berarti kalau 530 pond, berapa kilogram? Dari sini ke sana, maka kita bagi. Bukan dikali, tapi dibagi. 530 kita bagi dengan 2. Maka nanti ketemu berapa kilonya. Ini, gini. 530 dibagi 2 sama dengan 265 kilogram. Ayo dong, ditulis dong. Terus, yang D, 30 ons. Dijadikan ke kilogram. Ons ke kilogram. Ons itu sama dengan Hg. Atau hektogram. Kalau ke kilogram berarti naik satu tangga. Naik satu tangga berarti dibagi dengan 10. Berarti 30 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 3 kilogram. Lanjut ke halaman 201. 201, mister ambil yang nomor 17. Convert the following into the state unit. Ubahlah yang berikut ini ke satuan yang disebutkan di situ. Mister ambil yang C, E, G, dan H. Yang C dulu. 22 kuintal dijadikan ke dalam kilo. Satu kuintal di sini adalah 100 kilo. Maka kalau 22 kuintal berarti 22 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 2200 kilo. Next, yang E. Yang E di situ adalah 4 pon. 4 pon di sini, 1 kilo itu adalah 2 pon. Berarti kalau dari pon ke kilo itu kita bagi ya. Dari sini, sebelah kanan ini ke yang kiri. Maka kita bagi. 4 pon kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 2 kilo. Untuk yang G. Yang G di sini adalah 3000 kilogram. Dijadikan ke ton. 3000 kilogram kan nanti adanya yang di sebelah kanan ya berarti. Jadi, dibagi dengan 1000 nanti jadinya ton. 3000 kilogram dibagi dengan 1000. Maka hasilnya adalah 3 ton. Yang terakhir, yang H adalah 40 ons. Ingat, ons itu sama dengan hektogram, HG. Dijadikan ke kilo berarti naik 1. Dibagi dengan 10. Maka bilang 0-nya 1. 40 dibagi 10 adalah 4 kilogram. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Untuk... Ya, kalau tidak ada direkap dulu. Dilembi text booknya. Yang sudah, tunggu dulu temannya ada yang belum. Ayo, Junso. Sudah. Sudah semua. Lui sudah datang, Lui. Lui sudah datang. Terus, Ifander sama si Vanya ya? Sudah. Oke. Sudah. Ayo Pan, panya Pan Iya Miss Aku akan ini sonit Semuanya sudah Semuanya sudah Kalau sudah tunggu dulu ya Ada yang masih belum Kita tunggu Yang di Sampai jumpa Sampai jumpa Sudah Oke Sudah semua ya Kita lanjutkan ya Halaman 201 Number 20 Bandingkan antara 500 gram, 600 desigram, dan 2000 miligram Susunlah dalam susunan yang dimulai dari yang sangat berat dulu Yang paling berat Jadi kita lihat dulu di dalam tangganya gram, desigram, dan miligram Yang paling bawah itu adalah miligram ya Maka kita ubah semuanya dalam miligram 500 gram ini kalau dijadikan miligram menjadi 500 ribu miligram 60 desigram kalau dijadikan miligram menjadi 6 ribu miligram Dan yang terakhir adalah 200 miligram Eh 2000 miligram Tetap ya 2000 miligram Maka urutannya dari yang paling berat itu yang paling besar rangkanya ya 500 ribu miligram Berarti ini urutan pertama Terus 6 ribu dengan 2 ribu lebih berat ya 6 ribu Berarti ini urutan kedua Terus baru yang ketiga adalah ini Maka kita urutkan yang nomor satu ini punya yang 500 gram Nomor dua itu punya yang 60 desigram Dan yang ketiga ini adalah 2000 miligram Seperti ini urutannya 201 ada yang ditanyakan Halaman 201 nomor 20 Caranya kamu tulis ini ya Ini posennya kamu tulis ini Terus baru di ordernya yang ini Karena di textbooks tidak ada tempat untuk menulis caranya Kamu tulis di sampingnya ya Sampingnya kan kosong Itu bisa untuk menuliskan caranya Ini diubah di dalam bentuk miligram semua Bentuk yang paling kecil Terus nanti dipilih yang mana yang paling besar nilainya Karena from the heaviest Dari yang paling berat Kalau lightest berarti nanti yang paling ringan Terima kasih Sudah Kalau sudah mister lanjutkan ya Untuk lesson age Unit of quantity Jadi ada yang menyatakan banyaknya Sesuatu ya Dimulai dari 1 dosen Atau dalam bahasa Indonesia 1 lusen Itu 12 pieces Atau 12 Biji ya Atau 12 buah 1 kodi 20 pieces 1 cross 144 pieces And 1 rim Is 500 sheet Ya Jadi 1 kodi 20 buah 1 cross 144 buah Dan 1 rim Kalau dalam bahasa Indonesia rim Ini biasanya digunakan untuk Kertas 500 lembar Jadi kalau kamu beli kertas Yang satu pack Itu biasanya Satu rim Atau ada 500 kertas disitu Oke ini mister ambil Contohnya dari textbook Salaman 203 Nomor 5B 3 lusen Ditambah 7 pieces Ditambah 7 buah Hasilnya Berapa buah Maka dosen ini Kita harus ubah Menjadi pieces dulu Karena 1 dosen itu Adalah 12 pieces Maka 3 dosen Berarti 3 dikali 12 Maka ketemulah Nilainya 36 pieces Ditambah 7 pieces Hasilnya 43 pieces Untuk yang D 7 dosen Dikurangi 2 pieces Berarti sama 7 dosen Ini dikali Dengan 12 dulu Hasilnya Dikurangi Dengan 2 pieces Maka Ketemulah Nilainya 82 pieces Soal cerita Ada yang Di nomor 9 Farida has 6 codice Of search Seashell 5 50 Search How many Search Does Farida Have left Jadi Farida Memiliki 6 kodi Pakaian Dia menjual 50 pakaian Berapa banyak Pakaian yang Masih ada Atau sisanya Itu berapa Berarti 6 kodi ini Kita harus ubah Dalam pieces Dulu 6 kodi 1 kodi Di sini adalah 20 pieces Maka kalau 6 kodi 6 dikali Dengan 20 6 dikali 20 Maka hasilnya Adalah 120 Setelah ketemu 120 Maka Karena dijual Maka Dikurangi 50 Search Maka hasilnya 70 Sisanya Ingat Kalau soal cerita Seperti ini Harus Ada Conclusionnya Dari sini Ada yang Ditanyakan Mungkin Tentang Dosen Kodi Dan Gross I'm not Done Iya Sebastian I'm Not Done I'm not Done Oke Silahkan Dicata dulu Di Textbook Tinggal mengisi Pisces ini Kadang-kadang Disingkat Ya Kadang-kadang Disingkat PCS Gitu ya Ini Pisces Langsung tinggal Masukin Disingkat Kali 20 Ini Disingkat Ini Disingkat 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 6 kodis 120 6 dikali 26 kali dua kan 12 itu ininya 6 dikali 20 ya terus yang di bawah itu nanti 120 120 karena dijual dikurangi dikurangi 50 dong hanya dijual 50 oke selanjutkan ya sudah kan textbook salaman 207 sampai 208 mister ambil nomor 14 17 dan 19 yang C saja oke Linda disini ya Vincent aku masih ingat cek jawaban kenapa aku masih ingat cek jawaban cek 8 ngecek apa sih ngecek ngecek nomor 8 yang mana eh mana gak ada nomor 8 jawaban oh ngecek jawaban ya ini jawabannya oke nomor 14 Linda menjual 2 gros penghapus selama Basar Tina sendiri menjual 8 lusin dari penghapus selama Basar berapa penghapus yang mereka jual keseluruhannya maka kita ubah gros dan lusin ini ke dalam pisis semua karena gros disini adalah 144 maka 2 gros itu 2 kali 144 kayak gini ya 2 gros 2 kali 144 hasilnya 288 pisis untuk tinanya 8 dosin berarti 8 dikali 12 karena disini dosin ya harus ingat ini disini dosin berarti kali 12 hasilnya adalah 96 pisis maka banyak keseluruhannya ya berarti 288 ditambah sama 96 hasilnya 384 pisis ini conclusionnya selamat menikmati lanjut nomor 17 sebuah kotak berisi 5 rim kertas berapa banyak lembar kertasnya yang berada di dalam kotak itu ya karena disini 1 rim itu adalah 500 lembar ya kalau 5 rim berarti kita harus kalikan dengan 500 ya berarti jawabannya 5 dikali 500 2.500 lembar jadi ada 2.500 lembar pada kotak itu seperti itu next nomor 19 give your answer in rims jadi ini mengubah dari lembar ke rims kalau yang dari rim ke lembar maka dikalikan kalau dari lembar ke rims itu berarti dibagi nantinya berarti nanti caranya 3500 dibagi dengan 500 jadinya 7 rim ini jawabannya nomor 14 17 dan 19 apakah ada yang ditanyakan mister aku masih nulis ya mister cuma tanya ada yang ditanyakan kalau dari sheet ke rim itu nanti dibagi terima kasih Sudah semua menulisnya. Oke, tunggu ya. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke. Oke. Belum? Yaudah. Sambil kalian siapkan workbook-nya ya. Kita akan masuk ke workbook. Workbook-nya. Berapa, mister? Bentar. P191. Bagaimana, mister? P191. Alaman P191. Bagaimana, mister? Bagaimana, mister? Bagaimana, mister? Bagaimana, mister? Bagaimana, mister? Sudah. Oke, kalau sudah, mister ganti share-nya ke work. Aduh, gimana? Ayo, Kak, cepat. Nomor 3. A dan D dulu ya, yang dari workbook kalian kerjakan. Nomor 3, A dan D. Nomor 3, A dan D. B, N dan D. Tiga gram. Berarti kan dari sini ke sini. Turun satu. Ini yang paling atas, ini yang paling bawah. Turun itu dikali 10, ditambahin nolnya. Satu, satu, satu. Berarti 12 dikali 10 Karena ini kan cuma 1 Kalau misalnya dari sini ke sini Itu berarti dikali 100 Sudah ya, kita masuk ke sini Nomor 3 Ini ya, yang atas ini ya Ini Ini kayaknya banyak Tapi sebetulnya enggak terlalu banyak Karena kerjanya cepat ini Kenapa? Apa namanya, wargutnya halaman berapa? Ini, 191 Nomor 3 A dan D Bisa, bisa selesai Apa kerjakan Kerjakan usitnya Kerjakan usit Di workbook aja Diterjakan, dimasukin ke workbooknya A dan D Ini ya, sesuai ini ya Oke, yang A dulu Alexis mana? 12 DAG, Alexis Berarti Alexis, berarti Unmute Alexis Alexis Ya, mister 12 DAG Dijadikan ke geram Maka caranya? Mister Itu kok textbook share screennya, mister Hah? Masa sih? Iya Iya Sesuanya masih Oh iya Masih textbook Sudah? Sudah berubah? Sudah, mister Oke 12 DAG Ke geram Berarti 12 Dikali Turun berapa Dari DAG ke geram? Dikali Dikali 10 Hasilnya berapa 100? 100 120 20 Mister, mister Empat Dikali Mister Iya Apa bener Kalau Kalau Mau Enggak paling Tangga 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 Yang itu Kalau Enggak paling Apa bener Harus Ngingatnya Cuma harus Ngingat Kayak gini Kilo H2 DA Lewat Disi Santimili Boleh Satu itu Boleh Karena nanti Macem-macem Yang belakangnya Macem-macem Bisa Gram Bisa Meter Nanti Kalau Di SMP Bisa Amper Bisa Volt Kayak gitu Belakangnya Itu Bisa Diubah-ubah Nanti Bisa Liter Kayak gitu Oke Yang D Yang D Andaru Andaru Yang D 4 Kilo Salah 17 HG Yang 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 Mana 17 HG Sama Jangan 17 Dikali Dengan 10 Kgram HG Kgram Terima Tentang Tentang Mister Ya Tentang Danes itu Mau pakai Cara Cara Menjebak Jadi 10 Terus Digambar Dari Kali 10 Kan Bisa Bisa Banyak Macem-macem Caranya HG Kgram Turun Berapa Turun 2 2 Berarti 2 1.700 Gini Jawabannya 5 Nomor 5 Sekarang Nomor 5 Yang A Save DAG Diubah Menjadi KG Ini Naik Berarti Dibagi 800 Dibagi Berapa Save 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 Evander Tidak Boleh Ganggu Evander Berapa Save Save 800 Dibagi Dengan Dari DAG Ke KG Naik 2 Dibagi Dengan 100 Hasilnya 8 Kilo Winston 5C Winston 3000 Gram Dijadikan Kilo Berarti 3000 Dibagi Berapa Winston Yang Apa Yang C 5C Yang 5C 3000 Gram Sama Dengan 3000 Dibagi 1000 Sama Dengan 3 Kilogram Ya Betul Ini ya Terus Nomor 6B Nomor 6B Ben 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 Arsa Ben Arsa Ben Mana Ben Ini Keputus ya Kayaknya Dia Yaudah Yang lain Dulu Claire Ainsley Claire Ainsley Claire Ainsley Ya Nomor 6B 330 Dari Desigram Ke Gram Desigram Ke Gram Naik Berapa Berarti Dibagi Dibagi Dengan 10 Hasilnya 33 Yang D Claire 2300 Centigram 2300 Centigram Naik Ke Gram Naik Berapa Naik Berapa Itu Dari Centigram Ke Gram Naik 2 Naik 2 Berarti Dibagi Dengan 100 Maka Hasilnya Adalah 23 Gram Nomor Seven Nomor Seven William 7C 500 Desigram Ke Gram Desigram Ke Gram William Bagi Dibagi Dibagi Berapa Naik Berapa Dari Desi Ke Gram Naik Satu Berarti Dibagi 10 Karena Nolnya Cuma Satu Maka Hasilnya Berapa William 5 Tinggal Dihilangin Nolnya Satu Berarti Jadi Lima Puluh Ini Ya Oke Yang F Yang F Tori Ya 800 Dekagram Ini Ke Kilo Naik Berapa Tori Naik Berapa Berdasarkan Tangganya Naik Dari 800 Dekagram Ke Kilogram Naik Berapa Tangganya Mista Apa Dikus Ya Mista Mista Apa Dikus Apa Dikus Ya Ditulis 4 Kok Naik 4 Dekagram Ke Kilogram Naiknya 2 Berarti Dibagi Dengan 100 Jadinya Berapa Tori Tinggal Ngilangin Nolnya 2 Jadinya 8 Good Oke Number 8 Yang B 5 ton Dijadikan Ke Kilo Clarissa 5 ton Jadikan Ke Oke Berapa Clarissa 5 Dikali Nomor 7 Kenapa 5 Dikali Seribu Hasilnya Berapa 5 Ribu Ini Ya Nomor 8 D Sejarah Iya 8 D Felicia 7 8 D 80 Kuintal Dijadikan Ke KG Berarti 80 Dikali 100 Oke Jadinya 8000 Nomor 9 Yang A Freya Iya Mister Nomor 8 Yang A 8 Kilo Dijadikan Kepon 8 Kilo Dijadikan Kepon Berarti 8 Dikali Dengan 2 2 Hasilnya 8 Kali 2 16 16 Kalau Dijadikan Ke On Berarti 8 Dikali 10 Hasilnya 80 80 Good Ya Sebastian Kenapa 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 Iya Kalau kakek Kepon Dikali 2 Nomor 8 Nomor 8 Kalau Ton Yang mana Belum Siapa Winston Belum Tadi Sudah Gitu loh Tadi Ya nanti Lagi ya Yang lain Tadi Jawabannya Ini Tahu Jawabannya Ini bisa Dilihat Disini Mas Oh yang G Yang G Belum Ya Mister Yang G Oke Yang G 7 G 7 G Belum Ya 7 G Dulu 7 G Ini Sebastian 7 7 G 4500 Centigram Dijadikan ke gram Naik berapa Sebastian Atau mister enter aja deh di bawah Ini 4500 4500 Centigram Ke gram Berarti naik Berapa Sebastian Dibagi dengan 100 ya Jadinya berapa 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 sepas Empat Lima Oke Nomor Seven Yang Eight Yang H 7000 gram Dijadikan ke kilo Ini Sean Sean 7000 gram Dijadikan ke kilo Naik Tiga Berarti dibagi dengan Sean Berapa Dibagi dengan berapa Gram ke kilo Naik Tiga Dibagi dengan Seribu Seribu Oke Berapa hasilnya Sean Nolnya dikurangin tiga Habis tiga Berarti jadi 7 Ya Oke Sembilan B 72 Kilogram Dijadikan Kepon Evander Evander Apa 72 Kilogram Dijadikan Kepon Berarti 72 Dikali dengan Aku masih Nulis Ini dulu Dikerjakan Nanti Ditulis lagi 72 Dikali dengan Dikali dengan Kalau Kalau 8 kilo Kan 8 Dikali 2 Kalau 72 Kilo Berarti 72 Dikali Dua Sehingga Hasilnya Dua Satu Empat Empat Satu Ton Satu Empat Empat Ton Ya Kalau 72 Kilogram Dijadikan Ke On Berarti Nanti 72 Dikali Sama Sepuluh Sehingga Hasilnya Tujuh Dua Puluh Oke Number Ten Number Ten Nikol 8000 Dijadikan Keton Nikol Nikol Mana Nikol Oke Ilang Nikolnya Sharkboy Sharkboy Iya Mister Oke Dari 8000 Kilogram Dijadikan Keton Berarti Dibagi Dengan 8000 Apa Bagi 1000 Ya Hasilnya Berapa Tinggal Ngilangin Nolnya Kan ada Tiga Nolnya Jadi 8 Ton Ton Ini Ini Berarti Hasilnya 8 Ton Untuk Yang B Juga Nanti Jadikan Ke Quintal Berarti Dibagi 100 Kalau Kalau Yang B Nanti Hasilnya 38 Tinggal Nolnya Ini Jawaban Sampai Nomor 10 Nanti Yang Lainnya Jadi PR Yang Nomor 11 Ini A B Yang 13 A Dan B Menjadi PR Ini PR Nya Mister Lagi Ngecek Oke Lagi Ngecek Mister Oke Cek Silahkan Yang Merah Merah Itu PR Mister Stop Recording Recording Ya